Guys, pernahkah terpikir di benak kita saat kita melintas di jalan Raya Puncak, persisnya di samping Masjid Jamin Tertawun, ada sebuah tuku yang diatasnya ada helikopter guys. Nah, saya akan menyusurin guys, ini tuku apa yang ada helikopternya ya, persis di samping. Masjid Jamin Tertawun yang ada di kawasan Puncak Bogor ini ya guys, ikuti liputan saya, jangan kemana-mana, saksikan sampai kelar ya guys. Dan juga, buat teman-teman yang belum subscribe di HP Channel Indonesia, ayo subscribe sekarang, biar gak ketinggalan video akhir berikutnya ya guys. Setelah kita menapaki tangga, ada sebuah tulisan yang tertulis di tengah. Jamin Tertawun yang bertulis Monumen RE Marta Dinata guys. Nah, saya tambah penasaran guys, akan terus naik ke atas. Sebenarnya, ini Monumen RE Marta Dinata ini apa ya guys? Apakah di lokasi ini, tempat di mana beliau helikopternya barangkali jatuh ya guys? Saya tambah penasaran, dan juga di lokasi ini, aura mistisnya terasa banget ya guys. Ditumbuhin pohonan yang tinggi, dan juga kemerikin suara air ya guys. Terima kasih sudah menonton! Guys, sekarang saya ada di tubuh peringatan. Pakistan telah gugur di tempat ini pada tanggal 6 Oktober 1966 jam 16 lewat 10 waktu Indonesia Barat, Putra Tauladan, Jawa Barat. Putra Bihar berkuasa penuh untuk RI untuk Pakistan Laksamana Laut RE Marta Dinata. Bersama, tamu-tamu terhormat dari Pakistan, Magda Elisabeth Maria Rao, Bandar Witte, Charles Wili Khairupan. Oh, di tempat ini, kurang lebih helikopter yang ditumpangin oleh Laksamana Laut RE Marta Dinata jatuh ya guys. Nah, maybe in memory of Admiral RE Marta Dinata, Captain Syed Masad Ahmed, Mrs. Mahda Elisabeth Maria Rao, Captain Wissi Khairupan. Pilotnya ya, Captain Hyerupan ya. Ya. Kayak ini loh guys helikopternya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton